MENGEJUDKAN Maya Estianti terus tebar fitnah tentang Mulan Jamilah. Ahmad Dhani beri peringatan keras. Ahmad Dhani membuat sebuah video pembelaan terhadap Mulan Jamilah yang dianggapnya terus difitnah dan digibah oleh Maya Estianti. Video pembelaan Ahmad Dhani terhadap Mulan Jamilah dari gibah dan fitnah Maya Estianti itu diunggah di YouTube video legend berjudul Kompilasi Gibah dan Fitnah Maya Estianti di saat sudah punya suami baru. Awal video Ahmad Dhani tentang fitnah dan gibah Maya Estianti dibuka dengan sebuah kalimat dari seorang pengamat hukum. Gibah itu berbicara negatif tentang sesuatu atau seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan publik atau alilubis SH. Ini tulisan di awal video tersebut. Menurut Ahmad Dhani, konten itu dibuat untuk membela Mulan Jamilah yang terus difitnah dan digunjing Maya Estianti. Konten ini dibuat atas dasar pembelaan kepada Fea dan Ali yang bundanya terus difitnah dan digunjing. Tulis isi video tersebut. Ahmad Dhani lalu mengunggah beberapa rekaman wawancara Maya Estianti di Youtube beberapa rekan artis seperti Usi Andika, Boy William, Denny Sumargo, dan Daniel Mananta. Semua isi wawancara Maya Estianti yang membahas mengenai Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah diberi stempel fitnah oleh Ahmad Dhani di video-nya. Ahmad Dhani juga menyisipkan kutipan ulama, Al-Quran, yang menyebutkan bahayanya gibah. Ahmad Dhani juga menganggap Maya Estianti memfitnah dirinya yang selingkuh dengan Mulan Jamilah. Ahmad Dhani juga menyayangkan potongan ceramah Ustadz Adi Hidayat mengenai orang yang suka gibah. Orang gibah langsung dijamin Allah SWT. Tidak akan tenang, di dunia, di akhirat pun dibuat gelisah. Dihidangkan makanan dari bangkai, makanan orang yang digibahkan itu, kata Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah yang dikutip Ahmad Dhani. Lalu Ahmad Dhani menayangkan rekaman video wawancara Kak Seto dengan ketiga anaknya, Al-El Dandul, yang masih anak-anak. Saat itu, Kak Seto menanyakan siapakah yang akan dipilih jika Ahmad Dhani dan Maya Estianti berpisah. Jawaban Al-El Dandul seragam. Mereka memilih ikut Ahmad Dhani, alasannya pun sama. Bagi Al-El Dandul, memilih Ahmad Dhani karena lebih dekat, sering menemani tidur dan tidak terlalu memaksa saat belajar. Selain itu, Maya Estianti minta anak-anaknya jangan paksa dirinya untuk dekat lagi dengan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani tentu sudah bahagia membangun rumah tangga bersama Mulan Jamila. Sama dengan Maya Estianti, yang juga sudah menikmati kehidupannya sebagai istri Irwan Musri. Untuk itu, Maya Estianti meminta ketiga anaknya, Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul-Jailani, untuk tak lagi mengaitkan orang tuanya dengan masa lalu. Jadi, aku orangnya masa lalu, is masa lalu. Tapi kalau kita harus bermesra-mesraan lagi, seperti dulu, rasanya nggak mungkin. Karena aku sudah punya keluarga, dia juga sudah punya keluarga. kata istri Irwan Musri. Maya Estianti meminta anak-anaknya untuk tak lagi mendekatkan dirinya dengan Ahmad Dhani. Sebab itu suatu hal yang sudah tak mungkin terjadi. Nggak perlu yang tidak pernah menjadi kebiasaan, terus dipaksa menjadi kebiasaan. Rasanya nggak perlu. Aku juga sudah bilang, anak-anak bahwa ayah punya keluarga, bunda punya keluarga. Tolong, dihormati. Jangan maksa, kita harus pergi bareng. Traveling bareng. Jangan paparnya. Maya Estianti menekankan betapa pentingnya hidup dengan saling menghormati. Jadi hormati aja. Nanti kalian punya keluarga juga. Bunda hormati keluarga kamu. Yang penting, jangan ganggu gue. Gue nggak ganggu lo. Gitu kan, ucap pelantun lagu Buaya Darat ini. Namun begitu, Maya Estianti juga mengajarkan ketiga anaknya untuk menyayangi para orang tua sambungnya. Termasuk mengingatkan untuk mendoakan. Silahkan hormati bapak dan ibunya. Bahkan aku bilang, waktu umroh, bahwa aku tuh menyuruh untuk doain ayah, doain dedih, doain tante mulan, dan doain bunda juga, kata dia. Sementara itu, alasan Maya Estianti tak mau sapa mulan jamilah lagi. Pendam kekecewaan berat. Salah satu alasan Maya Estianti tak mau sapa mulan jamilah lagi setelah 13 tahun perceraiannya dengan Ahmad Dhani terungkap. Melihat pengakuan Maya Estianti, sepertinya hubungan dengan mulan jamilah tak akan mungkin harmonis kembali. Ada kekecewaan berat yang dirasakan Maya Estianti terhadap mulan jamilah dan hal itu bukan berkaitan dengan Ahmad Dhani. Luka lama Maya Estianti seolah tergores lagi setelah belakangan Ahmad Dhani sempat menyebut Maya Estianti sebagai wanita penuh pencitraan. Ahmad Dhani juga turut membahas persoalan perceraiannya dahulu dengan Maya Estianti. Menanggapi ucapan mantan suaminya, ibu tiga anak itu pun tak tinggal diam. Maya Estianti dengan jujur menumpahkan bagaimana perasaannya terhadap Ahmad Dhani dan mulan jamilah sekarang. Kita itu dibilang marah. Nggak marah, dibilang move on, ya move on. Tapi untuk hubungan personal itu lebih baik anak-anak aja, tutur Maya Estianti. Namun kekecewaan Maya Estianti terhadap mulan jamilah membuatnya tetap tak bisa berdamai dengan istri Ahmad Dhani itu. Aku agak sedikit kecewa. Kenapa anak-anak dibeginikan? Ucap Maya Estianti. Maya Estianti belum sudi, tegur sapa dengan mulan jamilah. Daripada aku ketemu dan energi ku kotor, karena kamu bikin rusuh aja ini orangnya ya. Bukan tipe yang enak-enak. Mending gue cukup segitu aja, tapi saling menghormati. Tegasnya. Sikap mulan jamilah itu yang akhirnya membekas di hati Maya Estianti, hingga ia tak pernah mau lagi bertegur sapa dengan sang anggota dewan. Maya Estianti bahkan memberikan perumpamaan soal sifat Tuhan yang tak mau diduakan, apalagi manusia. Kenapa harus ada poligami? Padahal yang menciptakan aja Allah punya kesipatan yang tidak mau diduakan. Artinya, manusia punya kesifatan, bukan zat yang sama, tapi punya kesifatannya, beber Maya Estianti. Atas dasar hal tersebut, Maya Estianti pun menganggap bahwa sebagai manusia biasa, pasti juga tak nyaman apabila harus merasakan diduakan. Kalau dibilang Allah maha penyayang, kita juga penyayangkan, Allah tidak suka diduakan. Ya, kita juga gak suka diduakan dong, pungkas Maya Estianti. Meski dengan tegas, dirinya sendiri unggan di poligami, Maya Estianti tetap tak bisa menolak adanya poligami. Kalau aku sih gak menolak poligami, karena itu ayatnya ada, ya dan itu ada nabi-nabi kita yang melakukan poligami, ungkap Maya Estianti. Tapi aku sendiri, kalau disuruh milih poligami atau tidak, pasti aku jawabannya tidak. Lebih baik aku sendiri deh, daripada dipoligami, tambahnya. Kehidupan rumah tangga, Maya Estianti memang mengalami lih kalikuk, apalagi sebelum menikah dengan suaminya, yang sekarang, Irwan Musri. Seperti diketahui, Maya Estianti pernah menikah dengan Ahmad Dhani, pada tahun 1996, dan cerai pada tahun 2008 lalu. Setelah 12 tahun menikah, Maya Estianti dan Ahmad Dhani dikaruniai tiga orang anak laki-laki, yakni Al, El, Dandul. Meski bahtera pernikahannya saat itu berjalan cukup lama, badai pun muncul, hingga akhirnya Maya Estianti dan Ahmad Dhani bercerai. Perceraian Maya Estianti dan Ahmad Dhani bahkan sempat diwarnai isu perselingkuhan, KDRT, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut pendapat Anda?